Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini saya membawakan firman Tuhan dengan judul 40 tahun dalam perjalanan di Padanggurun. Padanggurun memiliki cuaca yang ekstrim sekali. Panas dan dingin silih berganti. Dan juga kenapa harus 40 tahun. Di dalam kehidupan di dunia ini banyak hal sering kita tidak pahami. Bangsa Israel harus menjalani hukuman 40 tahun di Padanggurun. Dihitung selama 40 hari dalam pengintian. Sehari dihitung satu tahun. Jadi kenapa bisa 40 tahun ternyata dalam pengintian selama 40 hari itulah diambil suatu keputusan oleh Allah. Jika kita melihat angka 40, banyak sekali tercatat di dalam Alkitab. Seperti halnya ketika Tuhan menghukum dunia ini menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Cukup 40 hari 40 malam semua makhluk di dunia ini semuanya mati. Kecuali Nuh keluarganya dan seisi Bahtera itu adalah binantang-binantang yang dimasuk ke Balam Bahtera. Juga kalau kita perhatikan ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Gunung Sinai. Merima sepuluh perintah Allah juga selama empat puluh hari. Juga好像 Sen fuanfuh Morsi sang Sinai-san的时候也是需要十十天之久. Ada apa sebenarnya dengan angka empat puluh? Ini suatu rahasia. Kita juga tidak tahu apa itu arti empat puluh itu. Kita juga tidak tahu apa itu arti empat puluh itu. Ketika Tuhan Yesus mati lalu bangkit, juga selama empat puluh hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus juga selama empat puluh hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus menampak ke surga. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada apa dengan angka empat puluh? Nah, sebab kita tidak tahu apa itu artinya. Tetapi banyak peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting yang ditandai dengan empat puluh. Tapi, ada banyak大事 atau重要事件 yang diperlukan dengan murid-muridnya. Hari ini, saya ingin sedikit membahas tentang perjalanan bangsa Israel di Padanggurun. Bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Selama di Mesir, sebelum keluar dari Mesir ini, Allah menyatakan kuasanya, mujijat-mujijatnya. Bahkan, kalau kita perhatikan, sepuluh tulah itu pun mengerikan sekali. Tetapi, bangsa Israel di tanah Gosen, dia aman-aman saja. Kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah peristiwa yang luar biasa. Islam yang bisa keluar dari Aijit adalah sebuah dasar. Bukan hanya karena mereka dilepas dari perbudakan dengan cara yang ajaib. Tetapi, perjalanan selanjutnya penuh dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi, benar-benar terjadi. Seperti, halnya laut Teberau yang dibelah dan bangsa Israel menyebrang di tanah yang kering. Ini peristiwa yang sungguh luar biasa. Dan selanjutnya, selama di Padanggurun, Tuhan menurunkan manah untuk mereka makan. Juga Tuhan menurunkan burung puyuh sebagai daging untuk makanan mereka. Mengapa Tuhan memimpin mereka? Karena janjinya kepada Abraham. Bahwa keturunannya Abraham ini akan tinggal di Mesir. Dan akhirnya akan dipimpin oleh Tuhan untuk menempatin tanah perjanjian, yaitu tanah kanaan. Walaupun bangsa Israel dikatakan tegar tengkuk, banyak pemberontakan-pemberontakannya, Tuhan tetap mengasihinya. Tetapi, bukan berarti tanpa hukuman. Karena Allah menganggap manusia ini adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Kalau anak tidak ada yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Tapi tujuannya jelas sekali, bahwa Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel. Ini suatu penggambaran di dalam kehidupan manusia saat ini. Awalnya kita manusia juga sama seperti bangsa Israel tinggal di dunia. Perbudakan iblis. Maka Tuhan menyelamatkan kita melalui lewat laut merah menunjukkan baptisan. Tetapi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian inilah suatu perjuangan hidup. Dapatkah kita memasukkan tanah kanaan? Tanah kanaan yang surgawi. Seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Disinilah kita lihat bahwa Tuhan punya tujuan penyelamatan untuk semua manusia. Oleh karena itulah Tuhan Yesus disebut Juru Selamat kita. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bukan hanya keselamatan, tapi juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa sih pengetahuan kebenaran ini? Yaitu manusia yang sebelumnya telah jatuh dalam dosa menjadi mengenal Allah. Pengenalan akan Allah inilah suatu kebenaran. Karena di dunia ini banyak Allah-Allah lain. Allah ingin menyatakan yang sejati, Allah yang benar-benar menciptakan alam semesta ini. Itulah yang ingin diperkenalkan pada manusia. Harus percaya kepada Tuhan melalui baptisan diselamatkan. Tuhan Yesus mengatakan, Barang siapa yang percaya dan dipatis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah perkataan firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kita kembali pada bangsa Israel. Begitu mudahnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebenarnya perjalanan mereka cukup dua tahun saja sudah tinggal masuk ke tanah-kenaan. Tapi selama rentang waktu dua tahun ini, bangsa Israel terus bersungut-sungut. Saya hitung tujuh kali bersungut-sungut. Dan ketika sudah akan masuk, sekali lagi bersungut-sungut. Sehingga dihukum oleh Tuhan. Tidak bisa memasukin tanah-kenaan. Kalau kita lihat di dalam perjalanan mereka awal-awal dari rentang waktu dua tahun ini. Secara logika harusnya mereka ini tidak akan bersungut-sungut. Sebelum keluar dari tanah Mesir, mendapatkan ancaman yang besar. Tidak ada jalan keluar di depan laut. Di belakang musuh. Tapi oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Laut terbaru terbuka. Sehingga mereka bisa berjalan di tengah laut. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Dan ketika Firaun dengan tentaranya mengikutinya dari belakang mengejar. Setelah di tengah laut dikacaukan oleh Allah. Tiang awan dan kalau malam tiang api itu berbalik di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir Lalu dikacaukan kereta-kereta mereka tersiok-siok Dan disitulah Tuhan berfirman pada Musa Supaya memukulkan tongkatnya ke laut kembali Lalu air itu kembali menutup Firaun dan seluruh tentaranya semua mati di pantai itu bangkainya berhantaran Mereka menyanyi suka cita sekali dipimpin oleh Miriam menari-nari Karena Tuhan sudah menolong mereka Lalu mereka belum sampai ke tanah tujuan, tanah, kanaan Mereka harus berjalan Selama tiga hari tidak menemukan air Ketika sampai suatu tempat airnya pahit Nah disinilah mereka mulai bersungut-sungut Nah di sini mereka mulai bersungut Kenapa saya dibawa ke tempat ini untuk mati di sini Kenapa tidak mati di Mesir saja Dan disitulah Tuhan menunjukkan Musa sepotong kayu Kayu ini begitu dilemparkan ke air Air itu berubah menjadi manis Maka air pahit inilah sehingga tempat itu disebut Mara Setelah dari Mara ini sampai ke Elim Di Elim ini ada tujuh buah pohon korma, ada mata air yang banyak Mereka senang Tapi bukan itu tujuan hidupnya Tujuannya adalah tanah kanaan Mereka harus berjalan kembali Selama perjalanan dua bulan Sampailah di Padang Gurun Sin Perlengkapan makanan bekalnya sudah habis Mulailah mereka berteriak-teriak bersungut-sungut kembali Lalu Tuhan menurunkan mana Kenapa begitu mudahnya bersungut-sungut hanya karena air makan Kalau Tuhan bisa melepaskan dari musuh Dari Firaon Tuhan tentu mampu memberikan air dan makanan Mereka melihat peristiwa-peristiwa yang begitu besar yang dilakukan oleh Tuhan Tetapi yang kecil saja mereka bersungut-sungut Setiap hari turun mana Mereka melihat, menikmati, merasakan Tapi di dalam perjalanan mereka Sampailah di Ravidim Di sana tidak ada air Mulailah bersungut-sungut lagi Ada enggak Tuhan di tengah-tengah kami Mempertanyakan ada enggak Tuhan di tengah-tengah kami Kenapa saya harus mati di tempat ini Lalu ingat lagi di Mesir Makan gratis Dan Tuhan memerintahkan Musa Untuk memukulkan tongkatnya di batu Mengalirlah air dari batu ini di Ravidim Mereka dapat menghilangkan dahaganya Seluruh bangsa Israel Dan semua hewan-hewan ternaknya Setelah tiga bulan Tiba di padang gurun Sinai Musa naik ke atas gunung Sinai Musa diberitakan 40 hari 40 malam Tinggal di atas gunung Mereka mulai gelisah Kenapa enggak turun Musa ini Kenapa mereka merasa gelisah Bukankah selama perjalanan itu Tuhan selalu menjaga mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan Tiang awan, tiang api itu selalu ada Tetapi Akhirnya dia Minta pada Harun Ada seorang pemimpin Dan ada yang disembah Lalu Harun menurutin saja Dan membuat anak lembu emas Itu semua diminta Untuk melepaskan perhiasan mereka Kalung, gelang, giwang semua Lalu dilebur menjadi Anak lembu emas Dari tuangan itu Disinilah baru kita tahu Ternyata bangsa Israel ini Keluar dari tanah Mesir Secara fisiknya saja Tapi sebenarnya pikirannya Ada di Mesir Ruh jiwanya masih tertinggal Terbelenggu di Mesir Mereka semua tidak melihat Kuasa Tuhan yang begitu besar Sebentar-sebentar bersungut-sungut Bahkan kali inilah Lebih fatal lagi Bukan menyembah Allah Tapi menyembah lembu emas Dari mana dia dapat ini Dari mana dia dapat ini Penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Mesir Penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Mesir Itulah yang terekam di otaknya Seperti Yerubiam bin Nibad Ketika dia zaman Salomo Juga melarikan diri ke Mesir Lalu kembali dia jadi raja di Israel Dia juga membangun lembu emas Artinya mereka itu meniru bangsa Mesir Bukan hanya meniru Tapi sudah merasuk ke dalam jiwanya Untuk mengakui bahwa itulah Allah yang disembah Bukan hanya meniru Tapi sudah merasuk ke dalam jiwanya Kenapa dia tidak bisa melihat Kemuliaan Allah kuasa Tuhan yang lebih besar Kenapa mereka tidak melihat Tuhan yang terlalu berharga Dan mereka tidak melihat Tuhan yang terlalu berharga Kalau bangsa Mesir Yang menyembah berhala Dia dihukum Tuhan Mati semua Dan bangsa itu membuat lembu emas tuangan Untuk disembah Dan pada tahun yang kedua Bulan kedua Tanggal 20 Mereka ini berangkat dari Gunung Sinai ini Bersungut-sungut lagi Apa alasannya mereka bersungut-sungut? Dia katakan nasibnya buruk Saya ingin mengajak saudara-saudari Membaca kitab bilangan fasal 11 Ayat 1 Bilangan fasal 11 ayat 1 Pada suatu kali Bangsa itu bersungut-sungut dihadapan Tuhan Tentang nasib buruk mereka Dan ketika Tuhan mendengarnya Bangkitlah murkanya Kemudian menyalalah api Tuhan Di antara mereka Dan Merajalela di tepi Tempat perkemahan Sudah sedari Terus menerus mereka ini Bersungut-sungut Nasib buruk mereka bersungut-sungut Mereka tidak melihat Kebaikan-kebaikan Allah Mereka tidak perlu Bercocok tanam Bertani Tapi setiap hari Menerima mana Inilah pikiran Budak dari Mesir Itu terbawa Walaupun mereka sudah Bebas secara fisik Tapi roh jiwanya Masih jiwa budak Yang dilihat Yang dilihat yang jelek-jelek Yang buruk-buruk Yang baiknya tidak melihat Tidak mensyukurinya Selanjutnya Ayat 4-6 Bilangan 11 Ayat 4-6 Orang-orang bajingan Yang ada di antara mereka Kemasukan nafsu rakus Dan orang Israel pun Menangislah pula Serta berkata Siapakah yang akan Memberi kita makan daging Kita teringat Kepada ikan Yang kita makan di Mesir Dengan tidak bayar apa-apa Kepada mentimun Dan semangka Bawang pre Bawang merah Dan bawang putih Tetapi sekarang kita Kurus kering Tidak ada sesuatu Apapun Kecuali Mana ini Sama yang kita lihat Inilah saya Saudara saudari Sayang sekali Mereka tidak melihat Kebaikan-kebaikan Tuhan Dikisong jemai Mereka tidak melihat Kebaikan-kebaikan Tuhan Karena mereka Sebenarnya ada apa Di otak mereka Kenapa selalu Bersungut-sungut Bersungut-sungut Merasa dirinya Bernasib buruk Tidak ada air Bersungut-sungut Tidak ada makan Bersungut-sungut Tidak ada daging Bersungut-sungut Tuhan mengatakan Bukan hanya hidup Ini bukan karena Roti saja Tapi sebenarnya Keselamatan Mereka itulah Yang lebih berharga Yaitu hidup Tentang hidup Dari perjalanan Bangsa Israel ini Menjadi Kita menambah Wawasan Kita dahulu Adalah Orang berdosa Setelah percaya Tuhan Yesus Dibaptis Dosa Diampuni Dan kita selamat Tapi kita masih di bumi ini Adalah suatu perjalanan Paulus mengatakan Aku telah Mencapai Garis Akhir Telah menjaga Iman Dengan baik Bagaimana dengan kita Sudah Kita adalah Umat Allah Yang sudah Percaya Tuhan Kita pun Jangan berpikir Hanya soal Makan dan minum Soal kedagingan saja Jangan meratapin diri Nasib buruk Nasib sial Tapi lihatlah Janji daripada Allah Kehidupan yang kekal Bukan Wawasan 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 Hidup inilah Yang lebih penting Maka kalau kita Lihat Bangsa Israel Terus bersungut-sungut Kenapa sebenarnya Karena yang dipikirkan Adalah Masa lampau Ada yang di belakang Karena dari Sejak lahir Tinggal di Mesir Yang dilihat Sehari-hari Yang dirasakan Itulah yang Dilihat Justru Meresap Di pola pikirnya Hari ini kita Yang sudah Diselamatkan Allah Kita disebut Anak-anak Sebagai keluarga Kerajaan Allah Jangan Jangan sampai Kita selalu Ingat Duniawi Kita tidak Kita tidak Tidak Kita tidak Ini Oh Dulu Saya Enak Oh Saya Hidupnya Bagus Tapi kita Harus melihat Kasih Daripada Allah Singkat cerita Bangsa Israel Ini Sampailah Ke Tepi Tanaan Tetapi mereka Gagal Memasuki Tanah Kanaan Mengapa Sebelum Memasuki Tanah Kanaan Tuhan Berfirman Pada Musa Pilihlah 12 orang Dan mewakili Suku-suku itu Untuk Mengintai Melihat Keadaan Tanah Kanaan 12 orang Terpilih Di antaranya Yang kita kenal Adalah Kaleb Dan Yushoa Setelah 40 hari Mengintai Mereka Kembali Melaporkan Apa yang Dilihat Dan Membawa Standan Anggur Diperlihatkan Menunjukkan Betapa Makmur Dan Suburnya Tanah Kanaan Terpilih Tapi Sepuluh Pengintai Berbicara Bahwa Ada Raksasa Orang-orang Yang Makan Orang Tidak 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 Mungkin Kita masuk Ke sana Kita Kalah Kita Seperti Belalang Kecil Yusuf dan Galeb langsung mengatakan Tidak, inilah tanah yang dijanjikan Allah Allah mereka sudah meninggalkan, Tuhan memberikan kepada kita Baiklah kita baca dalam bilangan pasal 13 Ayat 32 dan 33 Bilangan pasal 13, ayat 32 dan 33 Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Yang mereka lihat lalu dibandingkan dengan dirinya Yaitu mengecilkan dirinya sendiri Mereka tidak ingat bahwa mereka diselamatkan oleh Allah Disertai oleh Allah Maut pun terbelah Kekuatan Allah yang lebih besar dari raksasa Di sini kita bisa belajar dari pola pikir yang salah Yang bersifat melemahkan diri sendiri Ini bisa dikatakan kalah sebelum berperang Tetapi dua orang Kaleb dan Yesua dia terus berjuang untuk mengatakan tidak Tetapi orang banyak sudah mulai terpengaruh oleh sepuluh orang Dua lawan sepuluh Yang banyak menang suara Kalau istilah sekarang itu voting Kalau rapat jumlah votingnya kalah Walaupun punya kata-kata yang indah, yang baik, yang bagus Tetap saja kalah Dunia ini seringkali melihat suara banyak Tidak melihat yang benarnya Maka firman Tuhan mengatakan Di pengadilan tidak ada keadilan Maka kita harus hati-hati Karena perkataan yang buruk, yang negatif, yang melemahkan orang Bersumber dari hati yang jahat Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 12 Ayat 35-37 Matius 12 Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat Tetapi aku berkata kepada mu Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabannya pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum Ini menjadi suatu pelajaran buat kita Kita di gereja ini adalah keluarga besar Warga kerajaan Allah Maka Tuhan mengatakan Kuduslah kamu karena Allah itu kudus Jangan sampai kita tercemar Ternoda oleh pikiran-pikiran dunia Pikiran dunia ini dikuasai oleh daging Tentu saja akan menjadi musuh Allah Kalau sampai kita berbicara yang salah Tidak sesuai dengan kebenaran Allah Jika kita berbicara yang salah Tentu akibatnya sangat buruk bagi orang lain Bangsa itu juga terpengaruh oleh sepuluh pengintai itu Kita bisa lihat kembali dalam bilangan fasal 14 Ayat 1 sampai 4 Bilangan fasal 14 Ayat 1 sampai 4 Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring Dan bangsa itu menangis pada malam itu Bersengut-sungutlah semua orang Israel Kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu berkata kepada mereka Ah sekiranya kami mati di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini Supaya kami tewas oleh pedang Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir Dan mereka berkata seorang berada yang lain Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin Lalu pulang ke Mesir Tentu saja perkataan ini mengecewakan Tuhan Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka Untuk menyelamatkan mereka Tapi berkali-kali mereka bersengut-sungut Mereka berbicara untuk kembali ke Mesir Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini Saya pernah marah dengan jemaat Ketika seorang jemaat ini cucunya meninggal Kenapa Tuhan Anak cucu saya ini mati dibiarkan Saya sudah minta bantuan semua pendeta Semua jemaat pada berdoa untuk cucu saya Mengapa Tuhan membuat cucu saya ini dibiarkan mati Saya tidak sadar tiba-tiba Saya emosi pada waktu itu Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Memang itu Allah itu bisa kamu perintah-perintah Tuhan yang maha kuasa yang punya kehendak Tidak bisa kamu mengubah kehendak Allah Sekalipun semua orang berdoa Kalau Tuhan menginginkan ini harus mati Mati Kamu sembarangan saja menyalahkan Tuhan Ketika anak ini hidup Apakah kamu bersyukur kepada Tuhan? Setelah anak ini mati Kenapa kamu nyalahkan Tuhan? Kenapa dari kecil Tidak kamu bawa kepada Tuhan Untuk percaya Tuhan? Kenapa dari kecil Tidak kamu bawa kepada Tuhan Justru sudah mati Kamu nyalahkan Tuhan Tidak bisa menyalahkan Tuhan Seperti yang dikatakan Yakobus pasal 3 Ayat 5 sampai 10 Demikian juga lidah Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah betapapun kecil api ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan Dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh Dan menyalahkan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka Semua jenis binatang liar, burung-burung Serta binatang-binatang menjalar Dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah Ia adalah suatu yang puas Yang tak terkuasai Dan penuh racun yang mematikan Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia Yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk Hal ini saudara-saudaraku Tidak boleh demikian terjadi Mungkin diantara kita tidak sadar Seringkali kita bicara sembarangan Karena di dalam kita tidak mengingat Tidak mengingatkan bahwa berbicara Ketika saya belajar firman Tuhan di teologi Anak-anak sering berguru, berkelakar, bicara sembarangan Lalu sama pengajar langsung ditegur Jadi kita sampai sering mendengar kata-kata luan jang Lalu saya berjanji Saya akan diam Tidak banyak bicara Sampai teman-teman saya semua jadi diam Setelah beberapa hari Ada yang dekatin saya Kamu marah Saya tidak marah Saya tidak marah Tadi ajarkan supaya jangan banyak bicara Jadi saya bercoba menjalani ini Tidak banyak bicara Kenapa kamu ikut kata-kata semua Kenapa bukan menerutin guru Tapi karena melihat saya disangka marah Akibat terhasut Akhirnya mereka tidak dapat masuk kata-kata Dan kalau kita renungkan Betapa tegasnya Tuhan menghukum mereka Di dalam bilangan pasal 14 Ayat 29 sampai 34 Bilangan 14 Ayat 29 sampai 34 Di padang gurun ini bangke-bangkemu akan berhantaran Yakni semua orang di antara kamu Yang dicatat semua tanpa terkecuali Yang berumur 20 tahun ke atas Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri Yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan Akan kuberikan kepada Kuberikan kamu diami Kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan Mereka akan menjadi tawanan Mereka lah yang akan kubawa masuk Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu Tetapi mengenai kamu Bangke-bangkemu akan berhantaran Di padang gurun ini Dan anak-anakmu akan mengembara Sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan Sampai bangke-bangkemu habis di padang gurun Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu Yakni 40 hari Satu hari dihitung satu tahun Jadi 40 tahun Lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu Supaya kamu tahu rasanya Jika aku berbalik daripadamu Begitu tegas Tuhan ini menghukum mereka Bersungut-sungut sekali dua kali Masih dibiarkan oleh Tuhan Tapi kali ini sudah kelewatan Sudah sampai delapan kali Mereka bersungut-sungut Maka mereka tidak bisa masuk ke tanah kanaan Semuanya akan mati Kecuali Galeb dan Yosua Dan anak-anak mereka yang 20 tahun ke bawah Sebaliknya 10 pengintai itu Juga saat itu juga dihukum Tuhan Mati semua Dan disinilah 40 tahun Mereka harus mengembara di padang gurun Tapi tetap Tuhan mengasihi mereka Tidak meninggalkan mereka Dan siang tiang awan Malam tiang api Selalu ada di antara bangsa Israel Dan di dalam ulangan 29 ayat 5 Mengatakan 40 tahun lamanya Aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu Dan kasutmu tidak akan menjadi rusak di kakimu Ulangan 29 ayat 5 Tuhan menyertai mereka memimpin mereka di padang gurun Pakaiannya tidak menjadi rusak Kasutmu tidak akan menjadi rusak Inilah kesetiaan Allah Tetap akan memimpin bangsa Israel Untuk masuk ke tanah kanaan Dan hal ini oleh Paulus dikatakan Peristiwa ini menjadi suatu peringatan Dan buat kita yang hidup di akhir zaman Mereka ini yang telah dipimpin oleh Tuhan Dikatakan Pengikut Musa di baptis Dalam awan dan dalam laut Mereka semua makan makanan rohani yang sama Dan mereka juga minum minuman rohani yang sama Tetapi dikatakan Sebagian besar mereka ditewaskan di padang gurun Kita lihat di dalam 1 Korintus fasal 10 ayat 6 Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Seperti yang telah mereka perbuat Dan kita lanjutkan Ayat 10 sampai 13 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 3 Dan janganlah bersungut-sungut Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita Yang hidup pada waktu Dimana zaman akhir telah tiba Sebab itu siapa yang menyangka Bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu Dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan padamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Nah disinilah sehari-hari Peringatan daripada Perjalanan Bangsa Israel Empat puluh tahun Menjadi peringatan Untuk manusia Yang hidup pada akhir zaman Dan disini ditekankan Janganlah bersungut-sungut Dan inilah tanda-tanda Orang yang berpikiran secara duniawi Yang berpikir secara daging Selalu menilai segala sesuatu itu Secara daging Selalu tidak puas bersungut-sungut Bahkan kalau tidak hati-hati Bisa masuk di dalam gereja Yang harusnya berpikir secara rohani Kerajaan Allah Dan kita akan masuk ke kerajaan Allah Tapi kalau kita sudah berpikir Soal duniawi Memikirkan kedagingan Dan disini dalam ayat 12 Diperingatkan Sebab itu siapa yang menyangka Bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah Supaya ia jangan jatuh Ini mengingatkan kita Sudah-sudah Janganlah selalu berpikir Saya itu hebat Saya tangguh Dunia ini tidak ada yang hebat Sekarang ini dunia Semua bangsa muridku Dengan kesempatan Pandemi ini Kita tidak bisa beribadah Di gereja Di gereja Dua ini Dua ini Dua ini Ini peringatan Tuhan Yang kedua Merupakan kesempatan Yang diberikan oleh Allah Pada kita Jika sebelum pandemi ini Kita kotbah Di dalam gereja Jemaat semua kumpul Di dalam gereja Sermat Tuhan disampaikan Bertahun-tahun Ya segitu saja Sulit berkembang Berita Injil Susah keluar Menembus tembok-tembok gereja Tetapi hari ini Firman Tuhan Tidak ada Halangan apapun juga Memberitakan Injil Bisa melampaui Negara lain Dengan peralatan Yang sekarang ini Ini semua rencana Allah Jadu今天的 Kerja Ada YouTube Ada Zoom Dan YouTube ini Jangkauannya lebih luas Lebih jauh Ada YouTube Tidak ada Menkau Yauden Lepuk Kerja kita Di Taiwan Di Malaysia Semua mengadakan YouTube ini Sehingga menyebar Sampai ke Indonesia Mereka pun bisa Ikut ibadah Terima kasih Hari ini harus berpikir Perintahnya Tuhan Beritakan Injil ke seluruh dunia Inilah kesempatan yang Tuhan berikan Jangan menghalangi firman Tuhan Sehingga boleh firman Tuhan itu Dibagikan ke siapa saja Tuhan mengatakan Dengan cuma-cuma aku berikan Maka berikanlah dengan cuma-cuma Jangan mengatakan Oh ini berharga Ini milik saya Milik Reja Yusati Firman Allah ini miliknya Allah Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan Semua umat manusia Tuhan berikan dengan ibadah online Berikan pada teman Saudara Ke tempat-tempat yang jauh Paulus mengajarkan kita harus satu hati Sepikir satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Adalah untuk menyelamatkan Untuk menyelamatkan umat manusia Jangan menjelamatkan umat manusia Jangan menjelamatkan umat manusia Jangan mengekang firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 16 Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan Untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Celakalah aku Jika aku tidak memberitakan Injil Jangan sampai Perkataan Paulus Untuk dirinya ini Lalu kita Oh itu buat Paulus saja Kita tidak mempunyai alasan Paulus yang mengatakan Paulus yang mengatakan Paulus yang mengatakan Celakalah aku Jika aku tidak memberitakan Injil Jangan sampai Rencana kerja kita yang baik ini Firman Tuhan harus beritakan Ke mana-mana Kita batasin saja Oh masing-masing saja di kerja Saya takut kalau ini dianggap Pemberontakan pada Allah Kita hendaknya Menjalankan perintah Tuhan Amin